Penjalanan dari saat 3, itu sudah ada penjalanan di Bajemba, ada peneratan, cuma di panggilan, dan menjelaskan. Awal mula kronologis terjadinya perisiwa, apa, kecelakaan yang mengakibatkan terbakarnya 2 unit base ini. Awalnya dari arah Semarang menuju ke Jakarta, posisi di depan itu ada base Putra Pelita Jaya. Base Putra Pelita Jaya tadi sedang melakukan mengetep di pintu tol, tujuan ke Jakarta. Setelah membayar, baru jalan kurang lebih 10 sampai dengan 20 meter. Tiba-tiba dari belakang muncul base dengan kecepatan tinggi, yang diperkirakan remnya blong, sehingga sopirnya tidak dapat mengendalikan kendaraan. Menaprak bagian belakang base Pelita Jaya. Base yang belakang ini tadi base Keramat Jati, base yang ada di depan, base Putra Pelita Jaya. Begitu disodok dari belakang, base yang di depan juga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Akhirnya base Pelita Jaya ini tadi membelok ke arah jalur dari Jakarta menuju ke Semarang. Pada saat base depan tadi belok ke arah kanan, dari arah lawan dari Jakarta menuju ke pintu tol Kali Kangkong yang ngarah ke Semarang, ada sebuah kendaraan warna putih Innova, kecepatan rendah, kurang lebih 20 kilometer. Mengingat akan memasuki pintu tol, sehingga kecepatannya rendah. Ditabrak lah, tertabrak, bukan ditabrak ya, tertabrak oleh base Pelita Jaya bagian pintu kanannya. Akhirnya mobil Kinova Putih juga terseret arah ke kiri, kemudian terperosok menabrak pembatas tol. Kemudian base-nya sama-sama dua-duanya juga terperosok ke dalam menabrak pintu pembatas dan terperosok baru terhenti di situ. Pada saat terhenti kemudian muncul percikan api, yang dengan begitu cepat akhirnya menyambar, sehingga menghabiskan bodi dua unit base ini tadi. Alhamdulillah, karena di sini juga ada poster padu, sehingga petugas kami juga cukup banyak dan lengkap di sini. Akhirnya cepatnya juga dapat memberikan pertolongan pada para penumpang, sehingga penumpang semuanya dapat dievakuasi, sehingga tidak ikut terbakar ataupun terpanggang di dalam base. Dari peristiwa ini tadi, data sementara mengakibatkan beberapa penumpang yang mengalami luka, namun alhamdulillah luka ringan, jumlah sembilan orang. Dan saat ini juga sudah dilakukan evakuasi, penanganan dan perawatan ditangani di rumah sakit Tugu. Mudah-mudahan lukanya betul-betul ringan, tidak mengalami luka serius. Itu yang terjadi pada malam hari.